Pakar sebut ada peluang Verdi Sambo tak difonis hukuman tertinggi Majelis Hakim yang menangani kasus tersangka Verdi Sambo dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat alias Brigadir C diperkirakan tidak akan menjatuhkan hukuman tertinggi yakni pidana mati Menurut mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun, Hakim kemungkinan akan menghukum Verdi Sambo dengan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya Hakim tetap menggunakan legal justice, keadilan hukum kepada semua pihak Hakim tidak akan berpikir menghukum berat atau seberat-beratnya Hakim berpikir menghukum setimpal dengan perbuatannya Ucap Gayus Lumbuun seperti dikutip dari kanal Youtube Kompas TV Minggu 9 Oktober 2022 Selain itu, kata Gayus, berat hukuman yang bakal diberikan Hakim kepada Sambo juga sangat tergantung dari konstruksi perkara dalam surat dakwaan Kelengkapan barang bukti, kesesuaian keterangan saksi-saksi hingga pembuktian dalam persidangan Nah, ini tentu ada keseimbangan antara sosial justice dengan legal justice-nya Sangat tergantung penyidikan menjadikan dakwaan jaksa Dakwaan akan menjadikan putusan hukuman Hakim Nah, ini kira-kira rangkaian dari perjalanan perkara ini Gayus mengatakan, proses persidangan yang dijalani Ferdi Sambo DKK masih berada di tingkat paling pertama Maka dari itu, kata Gayus, masih akan ada upaya hukum lain atau setelah ada putusan di pengadilan negeri yakni di tingkat pengadilan tinggi, kasasi hingga peninjauan kembali di mahkamah agung Ini kan masih di tingkat PN, di bawah nanti ada PT dan ada dua upaya hukum lainnya, biasa dan luar biasa seperti kasasi dan PK Ucap Gayus, masih ada jenjang-jenjang lebih tinggi untuk mengadili secara adil Penyidik tim khusus atau tim Suspolri sudah melaksanakan pelimpahan tahap dua dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofrian Sah Joshua Huta Barat atau Brigadir J Mereka melimpahkan berkas perkara, barang bukti, sampai tersangka yang berjumlah lima orang kepada jaksa penuntut umum Para tersangka yang diserahkan kepada jaksa penuntut umum adalah Ferdi Sambo dan istrinya Putri Candrawati, Barada Richard Eliezer, Ripka Rikirizal, dan Kuat Maruf Kelimanya disangkakan diduga melanggar pasal 340 KUHP, subsidi pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 56 ke 1 KUHP Sementara untuk perkara obstruction of justice di penyidikan Brigadir J telah ditetapkan tujuh tersangka termasuk Ferdi Sambo Sedangkan 6 tersangka lain adalah Brigjen Hendra Kurniawan, Komes Agus Nurpatria, AKB Arief Rahman, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto Berkas perkara, seluruh tersangka pembunuhan berencana dan obstruction of justice di kasus Brigadir J telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejagung sejak 28 September 2022 Sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, Ferdi Sambo dan Putri menjalani pemeriksaan kesehatan Semua dinyatakan sehat Kata Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri Brigjen Gatot Repli Handoko di Mabes Polri, Jakarta Menurut Gatot, setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, penyidik langsung membawa para tersangka ke Kejaksaan Agung atau Kejagung untuk dilakukan pelimpahan tahap 2 Setelah pelimpahan tahap 2 meliputi berkas perkara, barang bukti, dan tersangka, maka jaksa penuntut umum diberi waktu 20 hari untuk menyusun surat dakwaan para tersangka Dalam proses pelimpahan tahap 2 itu, WW6 penahanan para tersangka pun beralih dari penyidik tim Suspolri kepada jaksa penuntut umum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, terdapat ketentuan yang mengatur jangka waktu penahanan tersangka setelah pelimpahan tahap 2 sebelum diadili Akan tetapi, jika diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan, maka masa penahanan tersangka dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara itu paling lama 30 hari Terima kasih telah menonton!